Intro Shalom Salam sejahtera buat kita semua Damai dan sukacita Dan roh kudus menemani saudara-saudara semua Kembali kita di dalam merenungan malam Sebelum kita membaca Dan merenungkan firman Tuhan Kita berdoa bersama-sama Bapak kami yang surga Bapak yang baik Bapak yang kami kenal Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih ya Tuhan Engkau menemani kami Dari pagi hingga malam hari ini Sebelumnya ya Tuhan Ampunnya akan salam kami Agar kami layak Dapat berkat Tuhan pada malam hari ini Dengarlah Sembah dan permohonan kami ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Saudara-saudara yang terkasih Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Pada malam hari ini Kita mau mendengarkan Sabda Tuhan yang kudus Yang diambil Dari 2 Thessalonica 3 Ayat yang pertama Sampai dengan ayat yang kelima Dengan tema pada malam hari ini Berdoa dan bekerja Berdoa dan bekerja Ayat yang pertama Selanjutnya Saudara-saudara Berdoalah untuk kami Supaya firman Tuhan Beroleh kemajuan Dan dimuliakan Sama seperti yang telah terjadi Di antara kamu Dan supaya kami terlepas Dari para pengacau Dan orang-orang jahat Sebab bukan semua orang Beroleh iman Tetapi Tuhan adalah setia Ia akan menguatkan Hatimu Dan memelihara kamu Terhadap yang jahat Dan kami percaya Dalam Tuhan Bahwa apa yang kami pesankan Kepadamu Kamu lakukan Dan akan kamu lakukan Ayat yang terakhir Kiranya Tuhan Tetap menunjukkan Hatimu Kepada kasih Allah Dan kepada Ketabahan Kristus Demikianlah Pempanjahan firman Tuhan Saudara-saudara yang terkasih Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Teks ini merupakan Suatu ajakan Paulus kepada jemaat Di Thessalonica Yaitu mendukung Satu dengan Yang lainnya Umat yang percaya Pada masa itu Cobaan muncul Kepada orang-orang Percaya Baik itu Persekusi Dari bangsa Romawi Maupun ajaran sesat Dari pengajar sesat Yang berusaha Mengajak Jemaat di Thessalonica Keluar dari Jalan Tuhan Hal inilah Yang dihadapi Oleh orang-orang Thessalonica Pada masa itu Karena itulah Paulus Pada teks ini Mengajak Jemaat Thessalonica Untuk Mendoakan Paulus Dan rekannya Timotius Agar dijauhkan Dari para penyesat Dan Persekusi Hal ini Bisa dilihat Dari pasal 2 Bahwa akan adanya Penyesat Sebelum Hari Tuhan Pada ayat ketiga Kalimatnya Yang tertulis disitu Tuhan itu setia Tuhan itu setia Menjadi hal yang penting Yang disampaikan Oleh Paulus Paulus Mengingatkan Jemaat Thessalonica Bahwa tidak selamanya Dia bersama-sama Dengan mereka Sebab Masih banyak Orang yang belum mendengar Kabar baik Untuk Tuhan Yesus Untuk penginjilan Kabar baik itu Yang disampaikan Oleh Paulus Maka Paulus Menegukan mereka Bahwa Tuhan itu setia Bahwa Tuhan Akan menguatkan Dan Memelihara mereka Yang telah Menerima Injil Kristus Melalui teks ini Firman Tuhan Mengingatkan kita Umat yang percaya Kepada Tuhan Yesus Kristus Yang pertama adalah Mendoakan Kemajuan Firman Tuhan Iman percaya kita Kepada Tuhan Tidak terlepas Dari doa Yang menjadi sarana Komunikasi kita Dengan Tuhan Umat yang Percaya kepada Tuhan Yesus Bukanlah Orang yang berdiri Sendiri Antara dirinya Dengan Tuhan Namun Kita berada Pada persekutuan Umat Tuhan Dalam satu tubuh Yaitu Tubuh Kristus Maka Patutlah Umat Tuhan Saling Mendoakan Sebagai salah satu Wujud kasihnya Kepada Tuhan Dan Sesama Yang kedua Tetap Kuat Dan teguh Di dalam Iman Tantangan ini Tidak hanya Terjadi pada Misi Pengabaran Injil Tetapi Paulus Menyadari Tantangan Yang akan Dihadapi Umat Yang telah Percaya Beni itu Tidak hanya Ditabur Tapi setelah Tubuh Harus juga Dirawat Dan Dipelihara Hingga Menghasilkan Buah Maka Jemaat Tesalonika Yang telah Bertumbuh Dalam iman Kepada Tuhan Yesus Harus Menjaga Dan Memeliharanya Kesetiaan Tuhan Itu akan Kita rasakan Jika Kita mau Menyerahkan diri Kepada Tuhan Tuhan Yesus Akan kita Dipelihara Tuhan Untuk selalu hidup Di dalam Kebenaran Dan diberi Kekuatan Untuk Melawan Yang jahat Tuhan Yesus Memberkati kita Semua Demikian Firman Tuhan Yang disampaikan Dan renungannya Tuhan Yesus Selalu menjaga Kita Tuhan Yesus Setia Kita tutup Amin Sebelumnya Kita tutup Di dalam Doa Tuhan Yesus Yang baik Terima kasih Atas firman Tuhan Dan renungan Pada malam hari ini Atas Semua berkat Tuhan Kami La dilayakan Tuhan Kami mendengar Firmanmu Terima kasih Tuhan Juga kami berdoa Kepada orang-orang Yang sakit Yang menderita Yang kesulitan Yang kesusahan Kau jamah Tuhan Engkau perbaiki Diri mereka Tuhan Saudara-saudara kami Kiranya Selalu mendapatkan Berkat Tuhan Dan kesembuhan Kami percayakan Hidup kami Di dalam Tangan pengasian Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Yang baik Di dalam Nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan mengucapkan syukur Amin Shalom Terima kasih Terima kasih Terima kasih